Depada Kota Ambon, minta pemerintah Kota Ambon segera mencabut izin usaha milik perusahaan Sumber Laut Harta Mas karena terbukti mencemari lingkungan sehingga meresahkan masyarakat negeri pasok. Hal yang dikatakan langsung, Wakil Ketua Depada Kota Ambon, Rostam Latupono saat rapat bersama di Ruang Rapat Komisi 3 Depada Kota Ambon Jumat Siang. Rostam menilai perusahaan Sumber Laut Harta Mas tidak memiliki izin yang disesuaikan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Rostam juga menyakirkan sikap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang terkesan mengabaikan izin yang dimiliki perusahaan Sumber Laut Harta Mas sehingga terjadi pencemaran lingkungan di negeri pasok. Rostam juga meminta agar Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon segera menutup perusahaan Sumber Laut Harta Mas sampai dengan kelengkapan izin dipenuhi. Rostam juga menyayangkan sikap dari perusahaan Sumber Laut Harta Mas yang terkesan mengabaikan teguran dari depan Kota Ambon saat melakukan on the spot ke perusahaan beberapa minggu lalu. Kalau semua hal bisa memenuhi standar untuk sebuah perusahaan itu berjalan, UPL-UKR-nya sudah oke, perusahaan itu jalan. Tapi sepanjang itu belum bisa dipenuhi, harus diistirahatuh. Biar yang hari ini kita bicara, besok ada lagi. Jadi hanya butuh ketegasan, begitu. Bahwa perusahaan ini kita urus serius, tapi kita urus main-main. Kita melindungi perusahaan, kita juga melindungi masyarakat. Itu poinnya di situ. Jadi kalau UPL-UKL dia oke, perusahaan selalu terjalan. Mau berpaksa 24 jam, 30 jam, nggak ada masalah. Yang penting proteksi ini masyarakat. Ya kan? Kita turun aja, nggak ada tinggalan apa-apa. Yang mau saya mau sarankan, Dinas juga salah. Jangan aja bikin surat, harus lihat kondisi di perusahaan itu betul, nggak. Sesuai surat yang disampaikan. Begitu. Supaya tidak ada problem, ini kan masih ada problem. Datang ke DPR, kita selesaikan. Selesaikan, kita menunjukkan usaha, kita menunjukkan masyarakat. Itu poinnya di situ. Dengan cara apa, silahkan selesaikan UPL-UKL, itu standar. Bukan kita yang minta itu standar. Sebuah perusahaan mau melakukan usaha di bidang yang berhubungan yang membuat itu. UPL-UKL masih baik. Kalau kita bikin, apa, andal. Itu biayanya juga lebih mahal. Kita mengerti itu. Bapak sudah mau berusaha, pasti semua konsumensinya harus digalankan. Begitu. Jadi saya minta, Dinas Rius, silahkan setelah rapat ini ditutup. Besok berusaha, silahkan berkondensi dengan perusahaan. Sepanjang UKL-UKL belum ada, tutup dulu. Itu jalan baru. Perusahaan juga jalan. Biar tidak ada efek ke masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Komisi 3 DPR Kota Ambon, Abed Soisam, menyayangkan sikap Dinas Lingkungan Hidup yang mengabaikan laporan masyarakat negeri Paso yang terganggu dengan dampak dari limbah pabrik selama 4 tahun. OB juga meminta Wali Kota Ambon untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Dari lingkungan, kalau saya, tidak teliti. Kalau sudah kasih petunjuk, perusahaan bikin harus disertai dengan pengawasan sana. Harus disertai dengan pengawasan, bukan dengar saja. Atau paling kurang telepon. Yang teleponnya apa? Pilihan. Kalau kurang banyak dicamat, bawa lingkungannya ke pengadilan. Cemaran. Baru dianggap tidak berdosa, tidak bersalah. Kan bapak-bapak tadi masuk ke mukanya, tidak merasa bersalah. Bukannya kelihatan ceria. Anak kisah yang paling besar itu. Jadi, Ibu-Ibu, kalau bisa, ini juga kita rekomunasi supaya dong, periksa orang-orang di pinggir di sekitar perusahaan itu dulu. Apakah mengalami gangguan atau tidak? Air-air yang ada di sekitar situ. Dicemar atau tidak? Nah, itu penting. Dan lingkungan hidup ada, padahal. Kerjanya amur-adu sama sekali. Mestinya nih, lingkungan harus ada perasaan malu bahwa lingkungan tidak mampu menyelesaikan. Itu dulu itu. Kalau memang tidak bisa dijelesaikan, pemerintah diusulkan ke pemerintah kota untuk minta tenaga ahli dari sana, dari luar. jam perusahaan selalu dipersalahkan. Mana profesionalnya? Atau kan direkomendasikan saja sekretaris dengan Kepala Ines dipindahkan. Risiko dari persoalan ini. Untuk diketahui, warga Paso sempat mengamuk dan mendatangi perusahaan sumber laut harta mas karena membuang limbah yang menyebabkan bawa busuk di lingkungan. Nona Lopati, Franky Tomassoa, Meluka TV. Terima kasih.